Intro Kesadaran akan berlalu lintas serupanya belum disadari penuh oleh seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Manokwari. Pasalnya di Jalan Pasir dan Jalan Yosudar Sosangeng, masih terlihat banyak pengendara nakal yang sering melakukan pelanggaran lalu lintas seperti melawan arah dan memutar balik dengan seenaknya. Beginilah situasi dan kondisi arus lalu lintas dalam kota Manokwari khusus menuju di wilayah Jalan Pasir menuju Pasar Sentral Wosi. Dari pantauan Kasuari Channel, terlihat banyak pengendara roda dua yang nekat melawan arah. Selain dapat menimbulkan kemacetan, pelanggaran lalu lintas ini juga menyebabkan kemacetan. Salah satu pengendara roda dua, Barents mengatakan, meski telah mengetahui adanya aturan lalu lintas yang memberlakukan satu jalur pada wilayah tersebut, namun dirinya nekat melawan arus karena jarak yang ditempuh akan sangat dekat. Hal Senada juga diungkapkan salah satu warga sekitar Pasar Wosi, yang kedapatan melawan arah. Meskipun aksi yang dilakukannya ini terbilang berbahaya, namun Joseph mengakui, dengan nekat ia terpaksa melawan arah karena lokasi tempat tinggalnya yang berdekatan dengan pasar, sebab jika harus memutar, maka waktu tempuh yang diperlukan sangat lama. Selain di sekitaran Pasar Sentral Wosi, aksi melanggar lalu lintas juga rupanya masih terjadi di ruas jalan lainnya, seperti di jalan Yosudarso Sanggeng atau tepatnya di Lampu Merah Kopal. Di wilayah ini, para pengendara roda dua, bahkan roda empat, seringkali memutar balik kendaraannya dengan seenaknya, padahal di Lampu Merah tersebut, telah terdapat sebuah rambu larangan memutar yang terpasang dengan jelas. Selain itu, dari pantauan Kasuari Channel, masih banyak pengendara yang berboncengan tiga, tidak menggunakan helm, hingga yang menerebos Lampu Merah. Padahal jika dicermati wilayah ini, berada di pusat jantung kota Manokwari, namun minim penjagaan dari pihak-pihak berkait. Hal tersebut menuntut pihak kepolisian melalui satuan lalu lintasnya untuk bertindak tegas, menertibkan, dan selalu memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang rambu-rambu dan aturan berlalu lintas yang baik dan benar. Masyarakat juga harus memahami dan meningkatkan kesadarannya agar tidak lagi melanggar rambu-rambu lalu lintas, sehingga bisa terhindar dari kecelakaan. Jeffrey Watimuri, Martinus Mayor mengabarkan. Terima kasih telah menonton!